Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil undeskan dirina bakal maya ngawangun infrastruktur di Jawa Barat dimasal kena konsep anuditar tasna ngaliwatan nolongkrang investasi yang ngahontal 800 triliun. Etas pahing konsepte diantarana ngawangun alun-alun di tujuh kota anuditar gitkan rengsa dina tahun iya turta mengpirang kota Anyar di sekuliah Jawa Barat. Nalika di wawancara satu tas jadi panyatur dina sawala arsitek ASEAN Jepang di Bandung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakun nereka konsep Anyar patalijeng pangangunan infrastruktur di Jawa Barat anubakal satekah pola diwujudgen kupihakna. Sokomo lolongkrang investasi dinaprak-perakan pangangunan eta infrastruktur teh ngahontal 800 triliun. Sawatera konsep anukiwari ken memejena diwujudgennya eta pangangunan alun-alun di tujuh kota turta mengpirang kota Anyar di sekuliah Jawa Barat anumu cunghul palukar jenglengan proyek kareta cepat Indonesia-Cina. Alun-alun kan ada sekitar enam sampai tujuh kota yang tahun ini disalahkan suasai atau dibaraskan dan tahun depan dilanjutkan lagi. Yang kedua akan hadir kota-kota baru karena rute-rute transportasi dari kereta api depan saja ada tiga lokasi kan di Karawang, Walini dan Tegaluan. Jadi peluang untuk melahirkan konsep baru dalam membangun kota itu sangat terbuka. Sawatera konsep sejena nubakal diwujudgen dinatau nubakal datang ditembraken ku gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diharapun sakumna arsitek diantarana ngawangun sasak gantung pang panjangna di Jawa Barat timimiti tebing keraton tepi Kalembang. Budi Hartati, Bandung TV